Kali ini Pasya berani bertindak tugas. Di hadapan seluruh anggota Kulantua Buwana, Pasya menjawab penentangnya Ratu yang ingin segera mempercupat pernikahan Pasya dengan Krizka. Tanpa bermaksud untuk lancang dan tidak sopan, akhirnya Pasya terang-terangan mengumumkan bahwa dia menolak untuk dinikahkan dengan Krizka. Dan mengatakan bahwa ia sangat mencintai lulang. Sontak hal tersebut membuat semua orang terkejut. Mendengar percataan Pasya, Nek Ratu pun terkejut sambil menahan sesak di dadanya. Lalu Pasya pun berlalu pergi meninggalkan mereka. Semoga saja Nek Ratu bisa mengerti perasaan Pasya dan ia bisa menerima keputusan yang telah diambil oleh Pasya.